Jadi misalnya nih, pengeluaran aku dalam sebulan itu 10 juta lah, gampangnya ya. 10 juta pengeluaran aku sebulan, dana darut itu harus 6 kali. Karena dari gaji yang kita terima, penghasilan yang kita terima setiap bulan, itu aman kok untuk kita sisihkan sekian persen buat hutang. Oh iya? Gitu. Gak apa-apa pakai file letter, asal, satu, masih sesuai porsinya. Mau berapapun uang yang kita punya, mau itu sedikit atau banyak, bahkan misalnya gaji gue nih 3 digit gitu. Tapi kalau kita gak bisa ngatur uang dengan baik, itu akan ya ilang aja gitu. Gak tau kemana jelasnya, karena kita gak ngatur, kita gak ngeporsiin buat ini, 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 segala macam kayak gitu. Jadi mau berapapun uangnya, kalau misalnya kita gak bisa ngaturnya dengan bener, ya itu akan ilang aja. Karena ada orang bijak yang ngomong gini gitu, if you fail to plan, if you fail to plan, then you're plan to fail. Kalau kita gak ngerancanain dengan baik, ya lu udah gagal di awal kayak gitu. Inspira Audio Guys, tepat kamu untuk dengerin perspektif dan inspirasi baru di usia muda. Hai hai Yoters, nah sekarang aku hari ini mau membahas mengenai financial planning. Oke Yoters, salam kenal. Aku Salma dan aku yang akan nemenin kamu di sesi Inspira Audio Cash kali ini. Dan kenapa nih tiba-tiba kok kayak bahas financial planning gitu kan? Kok tiba-tiba kayak, kenapa ya? Ya kayaknya mungkin ketika menonton ini, pasti teman-teman udah kepikiran kayak, apa ya, trigger harus hemat kali ya gitu. Dan hari ini selain kita akan membahas soal financial planning juga, kita akan lebih kayak mengulik-mulik juga gitu. Sebenarnya kayak gimana cari kita investasi dan lain sebagainya. Dan hari ini tentunya juga aku gak sendirian. Aku ditemenin sama Bella. Hai Yoters. Oke, bila ini dari IPOT ya? Yes, dari IPOT. Tim dari IPOT. Oke. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Yes, sehat Alhamdulillah. Thank you juga udah diundang ke yang on top. Semoga apa yang aku bagiin hari ini bisa bermanfaat lah. Dan diterapin pastinya, jangan diterapin doang. Jangan diterapin doang, diterapin dalam kehidupan perkeuangan sehari-hari gitu. Harus dong, ya pasti kan teman-teman ya kita tidak apa ya, ibaratnya kita tidak lepas dari peran uang ya. Banget dong. Bener, 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 bener. Karena apa ya, kayak segalanya, eh uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Uang. Betul. Kayak top up main game online aja butuh uang. Iya bener, bener. Sekarang kayak misal baca komik atau apa harus pake uang. Ngedengerin lagu sekarang harus subscribe gitu-gitu kan. Pasti butuh uang semua ya. Oke, dan lebih kekaya kan kayak enak ya dengerin lagu kok tiba-tiba ada kayak ada iklan gitu kan. Roti dan selai, bunga dan bumbang gitu kan. Gak enak gitu. Jadi itu aja pake uang ya gitu kan. Kita untuk mendengarkan hal-hal seperti, maksudnya kayak untuk dari lagu secara enak aja gitu kan. Ya kayak sekarang kayak semua apa-apa ya iya ya gitu. Ya kan? Makanya itu penting bahwa uang bener, apa samanya, uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Jadi makanya ketika kita ada uang harus dimanfaatkan, harus diatur sedemikian rupa, sebaik mungkin. Biar ya bisa jadi manfaat gitu uang kita gitu. Satu-satunya nggak sih? Kayaknya Gen Z sekarang tuh konsumtif nggak sih, Bel? Sebenernya sih kalau misal ngomongin konsumtif ya, nggak harus terbatas generasi sih. Siapapun dari generasi mana pun bisa. Cuman sekarang bedanya mungkin platformnya udah lebih banyak. Udah lebih mudah istilahnya kalau misal mau kita ngeluarin uang ya gitu kan. Dulu kan mungkin transaksi ke pasar atau kemanapun harus pake cash. Terus ada debit, sekarang ada e-wallet gitu kan. Ada embanking segala macam yang mana lebih mudah aja. Lebih dipermudah aja. Sebenernya kalau generasi sih kayaknya dari dulu nggak sih? Jujur, gue mah kentong saya aja. Pak ada curies? Iya bener-bener. Gue mah kentong saya nanya ada curies apa nggak? Sekarang cenderung malah orang udah jarang bawa cash juga. Karena kan situasi lagi kayak gini kan gitu. Jadi udah gampang banget sekarang itu dia. Udah gampang banget buat ngeluarin uang lebih ke situ sih. Tapi ada juga nih mungkin agak opening sedikit ya. Gue kok ya temen, tanggal 25 masih utuh, tanggal 1 udah cepet. Itu kan ada terjadi? Ada dong, ada. Ada terjadi gitu. Itu bisa dibilang konsumtif ya? Mungkin dibilang konsumtif kita nggak tahu. Balik lagi kita nggak tahu dia mungkin kondisinya seperti apa. Kondisi keuangannya mungkin dia punya tanggungan segala macam. Kita nggak tahu, kita nggak bisa nyamain ketika kita punya uang. Lo kok sampai akhir bulan masih awet? Atau kayak lo kok baru sehari, baru seminggu duitnya udah abis? Kita nggak bisa ngejudge kayak gitu karena tiap orang pasti beda ya. Nah tapi mungkin bisa ditelaah lagi, dikulik lagi. Apakah perencanaan keuangannya udah bener? Pengaturan keuangannya udah bener atau belum? At least itu ya. Pengaturan keuangan menurut gue kayaknya mungkin sekarang udah harus yang dasar yang kita punya nggak sih? Yes, bener-bener. Itu karena apa ya? Ya baik lagi tadi ya, uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Jadi uang harus diatur, diatur sedemikian rupa sebaik mungkin biar tadi. Maksudnya ketika kita ada uang, nggak lewat gitu aja. Jelas lah, ter-planning tertata dengan rapih kayak gitu. Tertata dengan rapih gitu ya. Nggak yang udah sadar ngabisin uang, nggak usah nyuruh gue buka mbanking ya ngemang. Ada kok, segala macam case tuh ada ya. Mengunik-unik gitu. Oke, nah ngomongin semua financial planning sih, Bel sebenernya. Kenapa sih harus ada gitu? I mean kayak kenapa seenggaknya nih sekarang kita harus punya dasar gimana sih cara mengatur keuang? Sebenernya kan mengatur keuang itu bukan sebatas yang kayak nggak tau ya. Menurut gue tuh kayak, bukan sebatas yaudah sehari gue jajahnya segini deh. Dan ternyata tuh mungkin ada beberapa gue atau mungkin temen-temen yang dengerin gitu yang kayak udah paham gitu. Wah ternyata kita harus loh punya dana darurat. Yes, yes. Oh ternyata maksudnya ada beberapa temen-temen yang mungkin ada hutang atau apa gitu-gitu baiknya bijaknya tuh hutang itu berapa persen yang kita punya gitu-gitu kan. Ternyata ada pengaturan seperti itu kan. Nah lo mungkin bisa cerita nggak sih? Why gitu kita harus mengatur keuangan dengan baik? Karena gini, balik lagi tadi ya. Ketika mau berapa pun keuang yang kita punya, mau itu sedikit atau banyak. Bahkan misalnya gaji gue nih tiga digit gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngatur uang dengan baik itu akan ya ilang aja gitu. Nggak tau kemana jelasnya. Karena kita nggak ngatur, kita nggak ngeporsiin buat ini, 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 segala macam kayak gitu. Jadi mau berapa pun uangnya, kalau misalnya kita nggak bisa ngaturnya dengan bener ya itu akan ilang aja. Karena ada orang bijak yang omong gini gitu. If you fail to plan, if you fail to plan, then you're plan to fail. Kalau kita nggak ngerencanain dengan baik, ya lo udah gagal di awal kayak gitu kan. Jadi mau berapa pun uangnya, ya menurutku memang harus direncanain. Harus di plan. Harus di plan. Ini buat apa, ini buat apa. Kayak gitu. I see. Ya seenggaknya ya, dengan harapan yang kayak duitnya pun juga kayak nggak lari kemana-mana. Yes, udah jelas kayak gitu loh. Ada yang emang udah porsinya dana-dana-dana, udah deh ambil dikit deh. Nah, 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 nah. Itu, itu, itu. Jadi memang sekarang, apalagi di kondisi seperti ini ya. Apalagi di kondisi seperti ini. Itu juga mungkin tamparan ke beberapa sobat atau yoters di luar sana, bahwa memang dana-dana itu penting banget. Dan itu sih sebenernya salah satu kunci keberhasilan dalam kita merencanakan keuangan disiplin juga. Benar, benar, benar. Jadi memang segala sesuatu memang udah harus ada porsinya. Udah direncanain ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Dan salah satu kunci tadi aku bilang disiplin. Ya ini kalau misalnya memang fungsinya untuk dana-dana, pakelah hanya untuk hal yang darurat. Ada diskon di mall, di e-commerce, ada flash sale, itu bukan sesuatu yang darurat. Oke. Ya. Darurat itu, kalau misalnya mungkin amit-amit, ada keluarga atau kita ngalamin sakit, terus ternyata pake insurans atau BPJS gak cover, ada sisa yang harus dibayarkan gitu, itu yang namanya kondisi darurat. Atau, ada keluarga yang meninggal seperti itu. Itu kondisi darurat kayak banyak kan biaya yang harus dikeluarin. Banget, banget. Kayak gitu. Terus juga rumah bocor. Nah. Kendaraan yang kita pake sehari-hari misalnya rusak, yang mana itu ngeganggu mobilitas kita sehari-hari. Itu namanya keadaan darurat. Bukan. Lagi flash sale, 12-12. Itu gak darurat ya. Tapi ngomong-ngomong, atap bocor tuh sekarang lebih-beter pake bajaringan. Ya itu aja gue. Aku pake ini siapa? Yang bocor-bocor. Bocor-bocor. Gak tau lagi lupa lagi ngebar kayak apa. Gitu. Ya, soalnya kemarin gue besi ini bener-bener atap bocor. Itu gede banget. Ya, beneran. Nah itu, kalau misalnya kita ada darurat, ngambil dari situ aja. Dari situ. Gitu. Dan itu pun harus diganti loh. Misalnya. Oh iya. Jadi misalnya kita punya dana daruratnya. Katakanlah punya 10 juta. Kepake buat, ini berapa? Benerin atap. Gue whatsapp nyokap gue dulu kali. Oh iya. Perkiraan. Oke, mungkin 8 something lah ya. 8 juta. Gede banget kan. Ketika duit daruratnya itu dipake, dari 10 juta, dipake 8 juta. Yes. Itu harus diganti 8 jutanya. Jadi, harus full, ada daruratnya tuh full harus segitu. Harus selalu segitu. Kalau misalnya kepake harus diganti lagi. Gitu. Berat sih memang banyak ya. Gitu. Dan ada darurat aja diganti. Dan itu besarannya juga besar loh. Dan darurat, ini bukan aku nakut-nakutin ya, tapi lebih ke belajar dari kondisi di tahun lalu. Dimana banyak teman-teman kita mungkin yang dirumahkan seperti itu. Yang mana kehilangan penghasilannya. Jadi misalnya nih, pengeluaran aku dalam sebulan itu 10 juta lah. Gampangnya ya. 10 juta pengeluaran aku sebulan, dana darurat itu harus 6 kali. Oke. Oke. Kaget kan bu? Ya kan? Harus 6 kali pengeluaran aku. Jadi aku harus punya, aku harus sedia di rekening aku yang bisa dicairin kapan aja. 60 juta. Itu satu kepala. Satu kepala? Iya. Jadi berapa kali dipat, sorry? 6 kali pengeluaran. Itu minimal loh. Ya. Jadi istilahnya, katakanlah, ketika kita punya pekerjaan, amin-amin di rumah kan seperti itu ya. Kita masih bisa hidup 6 bulan ke depan. Maksudnya itu. 6 kali itu. Dan itu satu kepala. Kalau misalnya mungkin teman-teman, yoters yang sudah berkeluarga, atau punya tanggungan, misalnya harus tanggung adek kayak gitu. Ya dikali aja. Misalnya punya anak 2, istri 1, 3, kali 4 berarti. 6 kali 4 berapa tuh? 12. Eh, 18. 24 kali berarti. 240 aja lah harus dia. Sadarkan. Gaji anda selama ini kemana aja bu. Gitu. Sudah saatnya anda menginstall e-commerce, e-commerce yang kurang. Ya. Gitu. Oke. Jadi, berarti kayaknya ini akan relate dengan apa yang mau tanya-tanya selanjutnya ya. Apa tuh? Karena darurat 6 kali lebih lepas. Dan mungkin kita sama-sama tahu ya, kita belakangan ini memang sudah akrab dengan pay letter ya. Kayaknya semua pakong sudah punya pay letter. Gitu ya. Tapi kayak, kalau dapat pay letter limitnya gede tuh kayak berasa, ini duit punya gue. Iya, iya. Gitu kan. Ini duit punya gue gitu. Ih, dipakai gitu. Ntar kalau udah mutang, kalau lupa. Hah, layak lagi. Sebenernya, sebenernya pakai pay letter tuh gak, gak yang, gak disarankan gitu loh. Oh iya. Sebenernya menurut aku ya, menurut aku pribadi, gak yang, gak lo tuh, gak boleh pakai pay letter tuh, bener-bener haram banget di dalam perencanaan keuangan nih kayak gitu. Karena dari gaji yang kita terima, penghasilan yang kita terima setiap bulan, itu aman kok, untuk kita sisihkan sekian persen buat hutang. Oh iya. Gitu. Gak apa-apa pakai pay letter, asal, satu, masih sesuai porsinya. Oke. Ya. Dan kedua, barangnya kamu bener-bener butuh banget. Hmm. Yang kayak, ini gue gak bisa hidup tanpa ini gitu. Hmm. Contoh deh ya, contoh gampangnya tuh, karena, maksudnya aku mau berbicara seperti itu, karena aku juga, menerapkan hal yang sama lah. Pernah satu waktu ya, ya kita cewek lah ya, gitu kan, maksudnya ada satu barang yang butuh banget harus ada skincare misalnya, atau makeup. Abisnya barengan bu. Iya kan. Kalau beli semua kan mehong ya bu. Mohon maaf ya wah. Iya kan. Mahal ya kan. Kalau misalnya beli serangkaian tuh mahal. Nah ini tuh kebetulan abisnya barengan kayak gitu. Dan aku butuh banget, aku tiap hari harus pake gitu. Oke. Nah nyasat ini gimana pake pelater? Pelater. Iya setengah-setengah. Tapi yang harus di note, bukan menjadi pembelaan ya, kata mbak bela boleh gitu kan. Enggak. Yang harus di note sama temen-temen adalah, masih sesuai sama porsi. Oke. Gitu. Sesuai porsi, masih sesuai porsi. Ini emang dana buat entertain. Ini emang dana buat foya-foya. Foya-foya. Visi foya-visi foya. Iya iya. Balensiaga. Balensiaga. Yaitu. Ya kayak gitu. Nah itu gak apa-apa. Atau misalnya, temen-temen, lagi promo banget nih. Promonya nih bener-bener nguntungin banget. Setahun sekali atau 10 tahun sekali. Mau pakenya gak apa-apa. Asal. Masih sesuai. Ya tanggung jawab, satu, dua, masih bisa sesuai sama porsinya. Kayak gitu. Karena kalau misalnya udah ngelebihin porsi, ngeganggu pos-pos yang lain kan juga, sulit ya. Kayak gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Dan pastinya tips juga buat temen-temen ketika pakai pay letter. Satu, apakah barangnya bener-bener butuh banget. Kalau misalnya kayak gak butuh, masih bisa beli cash. Yang mending cash aja lah. Karena pay letter itu, atau kebiasaan menyicil sesuatu yang konsumtif. Sifatnya kayak gitu. Itu adiktif loh. Bener kata lo tadi gitu. Itu ngerasa kita kayak punya duit sendiri. Padahal gak itu harus dibayar. Kayak gitu. Jadi, ya karena ada bunganya juga ya. Kayak gitu kan. Jadi ya boleh, tapi pakai sewajarnya dan bertanggung jawab sih. Oke. Itu termasuk mungkin ada temen-temen yang tinjol ya. Iya. Jadi sebenarnya, balik lagi yang aku bilang tadi. Mau berhutang, itu gak apa-apa. Maksudnya di sini berhutangnya dalam konotasinya yang konsumtif ya. Beda lagi ada utang produktif sama konsumtif soalnya. Kalau misalnya utang konsumtif itu sebenarnya gak apa-apa. Pakai peletra atau pinjol, tapi yang resmi ya temen-temen. Resmi. Yang resmi. Gak apa-apa, tapi masih sesuai sama porsi. Oke. Nanti mungkin aku akan ceritain juga. Porsi gaji-gaji kalian tuh baiknya kemana aja gitu ya. Boleh dong. Ini pasti anak yang otak suka. Gitu, gitu. I see, I see. Jadi kayak, apa ya, bukan hal yang haram banget, tapi you should take a risk dengan apa yang lo lakukan aja sih gitu. Dan as long as kita masih bisa bayar cash ya, mending cash aja gak sih? Karena kan ada bunga yang harus dibayar kan. Bener, bener banget. Bener banget. Mungkin manner dasarnya tuh lebih kayak kayak, jangan memaksakan hal yang harus dipaksakan gitu ya. Kalau memang secara capability-nya belum kesana, jangan dipaksakan gitu. Karena ada juga mungkin, ada permainan psikologi juga di dalamnya soalnya, Sal. Ah. Gini. Gini, gini. Kalau misalnya kamu lagi pengen beli sesuatu banget, yang sebenernya tuh gak butuh-butuh banget ya. Misalnya pengen beli tas baru nih, gue pengen beli tas baru gitu kan, udah setahun misalnya gak beli tas. Kamu pikirin deh, kayak, kamu pengen beli tas, tapi belum ada uangnya, terus tunggu besok. Besok masih pengen gak? Tunggu besok lagi. Besok masih pengen gak? Kalau tunggu besok-besok-besok, udah gak pengen, berarti kamu artinya gak pengen-pengen banget, berarti kamu gak butuh sama itu. Oke. Ya, mending selagi kita mikirin, kita harus beli itu atau enggak, mending ditabung aja duitnya. Ketika udah ada duit cash, beliin gitu. Jadi jangan impulsif. Oke. Itu istilahnya. Sebenernya kuncinya tetep ya, gak impulsifnya itu loh gitu. Memang susah, sulit, aku-akuin tuh juga sulit, buat temen-temen pasti sulit, tapi ya, kan harus dilatih ya. Bener. Gitu. Karena agak ini juga ya, kadang nanti berapa platform ya, sengaja ada diskon gajian. Oh iya. Gitu. Yang hijau ya. Iya. Banyak gak cuman hijau. Banyak. Ada diskon gajiannya. Bahkan ada beberapa, tinen-tinen makanan atau apa, kalau kita browsing, nyari makanan di platform online, itu ada spesialitas diskon gajian gitu. Yang paling itu yang bikin kita, sulit deh. Nah, itu. Self-controlnya juga harus dilatih ya, teman-teman. Memang sulit, tapi, harus dilakukan. Karena kita kan punya masa depan, kita hidup gak cuma hari ini. Bener banget. Gitu. Bener banget gitu. Jadi emang harus, ya setengahnya, dikit aja ya, kalau gak lalu. Yes. Gitu. Nah, dari tadi kita ngomongin soal, ya kenapa sih harus mengatur keuangan, sampai yang bahkan kita ngobrolin, boleh gak sih pakai pay letter, boleh gak sih pakai pinjol. Nah, kalau menurut gue, sebenarnya penerapan financial planning yang oke, itu gimana sih? Itu tuh ada pengaturannya gak sih? Apakah ada aplikasinya atau gimana gitu? Oke. Sebenernya tuh, banyak banget mungkin teman-teman di luar sana, financial planner yang bisa bantu teman-teman. Mungkin lebih spesifik lagi, atau ketika permasalahan, keuangannya tuh udah komplit, komplitit banget lah. Itu ada teman-teman financial planner yang bisa bantu. Tapi, mungkin bagi kita anak muda, mungkin belum, kayaknya belum butuh ke financial planner, mungkin bisa juga gitu, cari-cari informasi kayak gini ya, dengerin ini. Dan juga mungkin cari informasi di luar sana, gimana sih cara ngatur keuangan yang simpel. Karena, menurutku, ngatur duit, itu sebenernya udah harus diajarin dari kecil loh. Oh iya. Karena, itu jadi habit. Sampai kita gede, akan kebiasa seperti itu. Oke. Kayak gitu. Nah, ngaturnya gimana? Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya penghasilan, atau mungkin mahasiswa, tapi dapet duitnya bulanan, kayak gitu kan. Nah, ini harus dibiasain, ada cara gampangnya nih, Sal. Apa tuh? Itu, namanya 50, 30, 20. Oke. Wah, bingung ya Bu. Nah, 50, 30, 20 itu maksudnya apa? Katakanlah kita dapet gaji, dalam satu bulan, itu 10 juta nih. Kita bagi 50 persennya, which is 5 juta, itu kebutuhan yang, sifatnya, sehari-hari wajib, dan, kayak model ongkos, ke kantor, atau ke kampus, atau misalnya, buat makan. Nah, ya kalau yang ngekos, mungkin buat masakan, apa gitu. Kalau misalnya ngekos, buat bayar kosan, atau ngasih, ke orang tua, seperti itu, itu kan sifatnya wajib, dan rutin, tiap bulan ya. Nah, kayak gitu. Terus ada 30, Sal. 30 ini apa sih? 30 ini, ya aku bilang tadi, porsi ketika teman-teman, punya keinginan, keinginan ya, bukan kebutuhan, kebutuhan masuknya yang 50. 20 ini buat keinginan, misalnya pengen beli handphone baru, pengen beli sepatu baru, atau pengen, tadi misalnya belanja online, segala macam, nah, porsi keinginan, dana entertainment, dan juga hutang, ke 30 ini, Oke. Jangan sampai, boleh, kan tadi aku bilang, boleh pakai pay letter, atau pinjol, tapi porsinya masih di 30 ini. Oke. Which is, kalau masa 10 juta, teman-teman, kuotanya, istilahnya itu, 3 juta, gitu. Batasnya ya. Batasnya. Nah, yang 20 ini adalah, sisihan buat teman-teman, masa depan. Oke. Jadi, dibagi lagi tuh. Bagi lagi. Ya, 20-nya tuh, buat teman-teman misalnya nabung, atau investasi, atau buat ngumpulin dari darurat, buat bayar insurance, kayak gitu-gitu. Nah, ini harus sesuai, harus disiplin, sama porsi atau rencana yang teman-teman bikin. Kayak gitu. Jadi, tadi aku bilang, pay letter gak salah, asal masih dalam porsi yang udah kamu tetapin. Kayak gitu. Berarti, dari perhitungan 50, 30, 20 tadi tuh, pasti, seenggaknya tuh, udah kebayang nih, kita jadi ngisiinnya berapa, gitu-gitu. Gitu. I see. Jadi, ada juga teman-teman saya juga ya, yang invest 2 juta, berarti baliknya 4 juta. Nah, itu juga masih, aduh, sebenernya kalau misalnya diomongin, ya itu masih panjang lagi. Itu ada juga, itu sebenernya salah satu mindset-nya yang salah. Jadi, sebenernya mindset investasi yang bener tuh kayak gimana sih? Mindset-nya gini, ada satu prinsip yang harus teman-teman tanamkan, sebelum, ini harus ditanemin dulu, ini harus ditanemin dulu, sebelum teman-teman mulai berinvestasi. Oke. Mindset-nya, jadi ada 3M, ini panjang lagi nih kalau aku jelasin, ada 3M-nya. Salah satunya tuh mindset. Mindset itu kalian harus paham, bahwa investasi itu, pasti ada risikonya. Oke. Bahkan, kalau Salma naruh uang di bawah bantal, juga risiko hilang kan? Ada. Itu risiko kan? Kayak gitu kan ya? Nah, itu risikonya, jadi ada satu quotes ya, ini mindset setiap investor harus punya, bahwa investasi itu high risk, high return. Oke. Menarik nih. High risk, high return, jadi semakin tinggi risikonya, semakin tinggi juga potensi, yang kita dapet gitu, misalnya bunganya, atau return-nya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu expect duit kamu, bisa dapet return-nya tinggi, kamu juga harus expect, harus tahu, bahwa risikonya berat itu juga tinggi. Gak ada itu investasi ya, teman-teman, yang ngejanjiin sebulan dapat 100%, gak ada risiko, itu pasti udah, itu udah pasti, bodong. Investasi bodong. Itu harus paham dulu tuh mindset-nya, sebelum teman-teman mulai berinvestasi sebenarnya. Kayak itu investasi yang benar dan sehat ya tentunya. Benar dan setuju, setuju gitu. Jadi kan banyak yang kayak gitu, maksudnya mungkin ada beberapa teman-teman yang awam, yang kayak menganggap ya investasi, duit gue nanti baliknya tuh naik. Gitu lah. Gitu. Ada juga, sebenarnya ada yang kayak gitu, dan maksudnya itu sesuatu, ada yang menjadikan itu sebagai pekerjaan, namanya trader mungkin, kalau misalnya familiar, trader, itu mereka menjadikan itu sebuah pekerjaan, tetapi mereka itu udah punya pengalaman yang panjang, dan sebelum berinvestasi juga dicari tahu dulu, bukan yang asal FOMO, naruh beli, ngikutin dari mana lah itu. Infonya gak jelas. Enggak, mereka sebagai trader itu mereka nganalis dulu, belajar dulu, punya pengalaman yang panjang lah. Makanya bisa mendapatkan hasil yang seperti itu. Oke, oke, oke. Dan berarti sebenarnya ketika, ini juga sekali ya Bel, ini menarik juga sih yang untuk gue tanyakan, kapan sih waktu yang tepat untuk investasi? Sebenarnya ada yang ngomong, bahwa waktu yang tepat buat berinvestasi kapan sekarang, itu gak salah statementnya. Oke. Tapi kalau menurut aku, investasi itu kapan sih yang tepat? Ya itu pada saat kamu siap. Oke. Siap bukan berarti, kayak apa ya, ah gue belum siap nih, masih banyak cicilan, masih banyak tamuan. Enggak gitu, yang dimaksud siap adalah, siap secara mental, secara ilmu, gitu juga. Karena gini loh, kamu kerja capek kan, tiap hari. Pasti pengen, uangnya tuh, ditaruh di tempat yang tepat dong. Iya, sebetulnya. Ya kan, jangan takut hilang, raib, sakit kan pasti. Iya. Jadi, yang dimaksud siap ini adalah, kamu tau tujuan investasi mau kemana. Oke. Misalnya, misalnya lo naik taksi, taksi konvensional gitu ya, pasti kan ditanyain, mau kemana mbak? Nah, sama kayak investasi, kamu tanya dulu sama diri kamu sendiri, kamu mau kemana? Duitnya ini buat apa sih? Gue ngomongin duit itu buat apa? Biasanya kalau anak muda itu, masih pendek nih, tujuan investasinya. Oke. Kayak buat nikah, atau buat, DP rumah misalnya, atau pengen lanjut S2, kayak gitu-gitu. Oke. Kamu udah tau tujuan investasinya mau kemana, yang kedua adalah kamu tau, kenal sama profil risiko. Oh, nah ini nih. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, ketika, aku tanya sama-sama deh, Salma punya 10 juta, naik jadi 11 juta, seneng gak? Iya, iya. Tapi ketika, dibalik keadaannya, 10 jutanya jadi 9 juta, seneng gak? Kira-kira apa yang akan dilakukan nih, dengan duit 9 jutanya? Oke, kayaknya mungkin pertama, gue akan marah-marah dulu di Twitter kali ya. Nyalain pemerintah. Nyalain pemerintah. Oke. Iya sih, mungkin tapi kayak, kok bisa gitu gak sih? Jadi sebenernya, kita harus tau dulu nih, sebelum kita berinvestasi, kita tuh produk risiko kayak gimana. Oke. Kita tuh bisa gak sih, ngambil risiko yang tinggi? Kita bisa gak sih, apa yang akan kita lakukan, ketika duit kita minus? Karena itu bisa terjadi loh, di investasi gitu. Minus yang dimaksud ini, karena ngikutin pasar ya. Pasar kan gak bisa ditebak ya, kayak mau cewek gitu. Kayak gitu. Jadi, yang pertama, kamu harus tau tujuan investasi yang gimana. Dua, harus tau profil risiko seperti apa. Kalau misalnya, aku tujuan jangka pendek, tapi aku bisa ngambil risiko tinggi, mungkin bisa pilih, beberapa instrumen investasi, yang sifatnya, tengah-tengah nih, gak rendah banget, profil risikonya, tapi gak agresif banget, kayak gitu. Nah itu dua itu, simple dua itu harus tau sih. Dan, masalah belajar tentang ilmu yang kayak, kan ada yang kayak, jadi, paham teknik, analisis fundamental, analisis teknikal, yang lihat angka-angka, charting-charting, itu bisa sambil jalan sih. Oh, I see. Tapi memang salah satu investasi yang penting, sebelum kita mulai berinvestasi di duit ya, itu leher ke atas hal. Maksudnya adalah, nambah skill, nambah ilmu dulu, tapi bukan jadi alasan juga, gue belum jago banget nih, gue belum sejago, gue belum punya gelar segala macam, CFP atau apa, gak juga kok, itu bisa sambil jalan gitu. Gitu sih. Ya, jadi kayak, apa ya, dari kitanya juga maksudnya, ibaratnya gak nyari excuse ya, untuk tidak melakukan itu gitu. Gitu, jadi kayak misalnya buat teman-teman juga nanti, bisa ya ngebaca yang apa, yang kurva ijo gitu. Ya, nanti itu bisa sambil jalan. Tapi basicnya dulu, sebelum mulai investasi, itu dia, harus teman-teman tahu, tujuannya mau kemana, profil risikonya apa, dan juga, duitnya tuh udah paham dulu nih ya, tadi itu yang aku bilang, ada porsinya, 50, 30, 20. Yang buat diinvestasiin, itu yang tadi, udah teman-teman tetapin, udah teman-teman janji, ini duit buat investasi. Bukan duit buat makan, bukan duit buat nongkrong, bukan duit buat bensin, diinvestasiin, itu juga salah. Oke. Gitu. Disiplin ya, sebenarnya kuncinya utamanya ya. Disiplin. Gitu, dan lebih kayak mindset investasi itu, bukan yang kayak, kita mengharapkan duit kita, jadi berapa, berapa, berapa kali lipat. Itu anda ngepet aja. Iya, anda gitu kan. Gitu, oke. Nah, gue jadi kepo nih jadinya, kayak, mungkin kita bisa belajar, study case sedikit gak sih? Oke. Sekarang misalnya nih, yang relate nih, kita kebetulan ya, jadi temen-temen yoter, video ini diambil, menjelar akhir tahun, jadi ini bisa relate. Misalnya gue punya, gue dapet bonus dari kantor nih, misalnya. Bonus kan, misalnya dua kali lipat nih, misalnya gue dapet bonus, 20 juta misalnya. Amin. Amin. Gue dapet bonus 20 juta, biasanya kan, kita lebih kayak kaget nyawa, seperti itu. Mau kita jajanin tuh, takut abis, gitu kan. Kalau mau beli barang, kayaknya gak perlu-perlu banget gitu. Mungkin nanti beberapa orang, yang mindsetnya akan kayak, invest aja kalian, gitu. Nah, gue, bukan orang yang, paham banget sama investasi, mau apa dan mau ngapain, gitu kan. Tadi, gue sama Bela sempet ngobrol, sebelum kita syuting, ternyata, investasi tuh banyak banget turunannya. Saham, pasar modal, reksadana, yang kayak gitu-gitu kan, itu kan banyak ya, banyak banget gitu. gue gak tau nih, mau diapain nih duit, gitu. Kalau mau ke auto debit, kayaknya gue agak sayang ya, agak pelit nih gue, gitu. Coba, lo bisa gak kayak ngasih tau gue, bijaknya tuh duit, enak diapain. Sebenernya gini sih, Sal, kalau misalnya, dibilang punya uang banyak, dapet duit kali, misalnya tadi ya, bonus, warisan, warisan. Oke. Kayak gitu. ada yang bilang, langsung diinvestasiin 100%, gitu ya, bebas. Sebenernya itu balik lagi, itu duit lo. Mau dikemanen aja, terserah. Tapi kalau misalnya, ini harus investasi, ada ya, orang kan, ada aja omongannya. Kayak, ih lo harus investasiin lah, gak boleh buat beli ini, ini, ini. Ya, gak salah juga. Itu kan balik lagi. Tadi aku, balik lagi ke awal ya, bahwa, kalau lo gak, ngerencanain uang itu buat apa, ya akan lewat gitu aja. Gitu kan. Dan kalaupun memang dapet uang banyak, yang gak harus diinvestasi semua, gak apa-apa teman-teman. Mau dibeliin barang sesuatu, buat self reward, itu butuh juga, tapi balik lagi masih sesuai porsi. Yes. Ya. Kalau misalnya memang punya sejumlah uang, uang dingin ya, pastikan itu kan uang dingin, bukan ngeganggu duit ongkos segala macam. Mau diinvestasiin boleh. Tapi balik lagi ke peraturan yang pertama, sebelum mulai berinvestasi, harus tahu dulu, tujuannya mau kemana, profil risikonya buat apa. Yes. Eh, profil risiko kamu apa. Kayak gitu. Dan memang balik lagi ya, kalau misalnya mau investasi, itu menurut aku satu penting juga, harus kenal banget. Biar gak kayak tadi tuh, dapet tawaran gitu kan. Nanti dikelolain aja sih nih duitnya sama gue. Walaupun mungkin, sama ke gue misalnya ya, udah kenal dari sebelum lahir, bangnya udah kenal gitu kan. Kayak gitu, itu juga gak boleh sama. Harus kenal juga sama, apa yang kita investasiin, tadi banyak banget ya turunannya. Bisa pilih aja sesuai sama, kriteria yang cocoknya tuh, kita kemarin sih kayak, soalnya investasi tuh kayak nyari jodoh sih. Oke. Cocok-cocokan. Oh, cocok-cocokan. Ya boleh karena namanya masih belajar. Ini wajar banget. Ketika ada tracking errornya. Oke. Jadi kayak beli saham, ih gak cocok nih, ini resiko-nya tinggi banget gitu. Turun sedikit misalnya ke reksadana. Nah, reksadana kan juga banyak lagi nih jenisnya ya. Oke. Episode lain, mau dibahas boleh, panggil aku. Jadi reksadana panjang lagi nih, misalnya reksadana saham. Ini masih ketinggian nih resikonya, diturunin lagi kayak gitu. Itu memang harus ada spare dana nih. Kalau misalnya memang Selma pengen belajar, buat investasi, temen-temen Yoters juga pengen belajar, spare aja. Sekarang kan investasi murah banget ya. Iya, ses banget. Ratusan ribu bisa gitu. Bahkan puluhan ribu bisa. Dispare aja duit, misalnya 500 ribu atau 100 ribu, cobain berbagai instrumen investasi. Oke. Cobain beberapa produk yang sampai nemu yang cocok, yang ini kayak gue banget deh. Ini kayaknya cocok deh buat gue. Ada edit testingnya lah ya. Iya, sama kayak, balik lagi kan, kalau misalnya sebelum kita berinvestasi ke uang, investasi layar ke atas kan. Jadi kayak, ketika kita nyobain berbagai instrumen, kita juga jadi tahu, oh ini tuh gini loh, oh ini tuh gini. Jadi, ada duit, ada cost yang memang ini buat belajar loh. Jadi, apa ya, maksudnya gak cuma yang kayak, oh yaudah kita percaya ke satu pelakon, kita percaya ke satu ini, tapi memang sebenarnya pelakonnya kan sebenarnya banyak ya di Indonesia. Jadi balik lagi, kamu preferensinya apa, dan investasinya kayak gimana. Lebih kayak konsepnya tuh kayak, apa sih yang kamu cari? Ya betul. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang dapet duit banyak, duit kaget, yang gak, 100% harus diinvestasiin, gak juga. Kalau misalnya memang dipakai, mau dipakai buat beli sesuatu, ya itu boleh banget kok. gitu. Tapi kalau misalnya pengen, memang ada yang di spare, buat nambahin porsi investasi. Kalau misalnya tadi mungkin, 30% buat investasi, eh sorry, 20% buat investasi, ketika ada bonus kan jadi nambah nih, porsinya. Itu boleh juga gitu. Nah, kalau misalnya masih tahap belajar, ya coba tracking error, cari, mana sih investasi yang cocok, kayak gitu. Ketika udah nemu yang cocok, mau ditaruh di situ boleh. Gitu. Selama ini sebenernya, gue juga udah investasi. Apa ya? Ngutangin temen. Banyak. Jadi kayak, dibayar? Bayar, bayar. Karena kebetulan saya, kalau gak dibayar, banyak gitu. Tiba-tiba kan. Oh, ada kartu asnya ya? Satu sama, saya punya nomor banyak. Jadi kalau udah sebelumnya, saya biasanya sebelum tanggal gitu, tempo tuh saya telponin. Oh iya, iya. Isi-risi, lu 10 kali telponin tuh. Oke, oke. Gitu. Jadi, kayak ini ya, berarti dari mindsetnya dulu, dan juga belajar lagi. Karena semuanya kayak cocok-cocokan kan. Semuanya juga harus dipelajari dengan baik gitu. Apa yang mau kita investasiin. Karena balik lagi tanggung jawabnya kan itu uang gitu kan. Iya kan. Capek kan, cari uang tuh capek kan. Baik, Wak. Nah, sekarang gini, ini mungkin bisa menjadi sebuah tamparan buat Salma dan juga Yoters gitu. Kita, ya kita ngomong kayak gini, nyari uang, karena kita masih muda. Yes. Tapi sampai kapan kamu mau cari uang terus? Kita gak selamanya, maksudnya kita gak sampai 100 tahun, masih umur 90 tahun, mau kerja terus. Enggak kan. Capek kan, kerjakan gitu kan. Jadi ya, ketika kita berinvestasi, ketika kita bisa ngelola uang dengan benar, bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Amin. Amin. Jadi mungkin sekarang masih produktif, masih sehat, Alhamdulillah, ya cari uang buat nanti, sampai nanti kita pensiun, misalnya udah gak produktif, itu udah bisa makan dari uang sehari-harian, tadi hasil investasi kita, yang kita udah kumpulin sejak tidur. Karena kayak gitu ya, yang bener kan investasi itu kan passive income ya, jatuhnya gak sih? Yes, bisa. Bener. Setuju. Jadi kayak yang gue tahu, lo investasi seki ya, nanti ya dari hasilnya itu, per month-nya itu, lo agak 100% segitunya gitu. Bahkan gak nyampe 10% kan, harusnya itu yang bener ya gak sih? Sebenernya tergantung kamu investasinya dimana sih. Oke. Karena investasi itu dibagi tiga ya, terus dari berdasarkan profil risiko ya, ada konservatif atau risikonya tuh rendah nih. Oke. Ada tengah-tengah atau istilah kerennya moderate, ada yang tinggi resikonya, istilahnya agresif. Oke. Nah, bisa dibilang ini banyak, ya tadi kata Salma bener banget, banyak jenisnya di dalam tiga profil risiko ini banyak. Kamu tinggal tentuin kamu ada dimana posisinya, kayak gitu. Nah, biasanya tadi, ingat ya prinsipnya bahwa high risk high return, gitu. Oke. Semakin tinggi resikonya, return yang diharapkan semakin tinggi juga. Jadi, biasanya kalau misalnya yang risiko kecil nih, gitu kan, kayak mungkin tabungan, deposito, reksadana pasar uang, itu risikonya kecil, tapi return yang diharapkannya tuh kecil juga. Tidak. Ya, mungkin sekitar 3%, 5%, terus tengah-tengah yang moderate, ini banyak juga teman-teman instrumennya, kayak mungkin reksadana pendapatan tetap, terus obligasi, kayak gitu-gitu. Nah, ini tengah-tengah, mungkin sekitar 7-10%, oke. Itu pertahun ya. Pertahun. Itu harus di-noten pertahun. Tapi bisa ganti-ganti juga, tergantung sama kondisi pasar seperti apa. Oke. Kalau misalnya memang tingkatnya agresif, kayak di saham, atau mungkin sekarang lagi trend juga di Bitcoin, di Bitcoin, seperti itu. Itu masuk ke risiko tinggi, teman-teman. Ya, mungkin ada cerita suksesnya juga kan. Invest di kripto, untuk ratusan persen. Itu ada banget. Invest di saham, untuk ratusan persen dalam setahun. Ada. Tapi, pilih sahamnya nih gimana gitu kan. Ada ilmunya lagi lah itu. Oh, I see. Panjang. Panjang. Panjang loh. Bener di tegur Bapak yang di belakang. Oke. Iya, 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 iya step. Sudah diomel-omelin. Kayak gitu. Oke, nah. Tapi kalau dari perspektif lo nih, Bel, kayak lo dari tadi cerita soal financial planning, cara lo ngatur, dan dari perspektif lo, investasi yang baik kayak gimana, lo sendiri, best practice-nya tuh gimana? Yang udah lo terapin. Mungkin gak enak kalau misalnya ngobrolin, gak ngomongin dosa-dosa. Iya. Jadi, masih ada hubungannya sebenarnya sama tadi pay letter. Gue pernah melakukan sebuah dosa ya. Oke. Maksudnya balik lagi pake pay letter gak salah, tapi masih sesuai porsi. Jadi, gue tuh masih bisa, masih dibilang, ya pasti adalah orang FOMO-FOMO-nya gitu kan. Nah, FOMO, gue tuh FOMO banget sama liburan Wak. Oh iya, jelas. Itu saya Instagram-nya ya. mau ubah sama liburan. Jadi, biasanya di akhir-akhir tahun, di awal tahun, travel agent online suka gak ada promo kan. Iya. Nah, ih gila ada promo nih, gue harus beli nih. Kapan lagi nih promo? Setahun sekali. Kayak gitu. Dapetlah tiket, pesawat, dan juga hotel dengan harga yang murah ke Indonesia Timur. Oke. Seneng kan Wak. Iya. Terus udah gitu, ternyata, strikes lah tahun lalu Maret. Ya kan. Itu gue beli kalau gak salah Januari. Oke. Strike lah Maret. Penerbangan semua tutup, gak boleh kemana-mana. Nah, cancel doang. Pesawat cancel, hotel cancel juga. Yang mana, karena itu promo, gak bisa refund banget-nya. Jadi ya udah angus, hotel sama pesawat. Pesawat masih bisa balik, tapi 70% doang. Dan itu 6 bulan kemudian masuknya. Kayak gitu. Jadi ketika gue udah tau, gue gak bakal pergi, gue gak bakal jalan, tapi gue bayarin cicilan ya. Itu, itu salah satu, apa namanya? Dusalah. Dusalah, gitu. Salahnya adalah, harusnya memang, ketika kita punya hobi, ketika kita punya kesukaan, ya kita punya dana untuk itu sendiri. Yang tadi gue bilang ya, 30% buat hutang, dan juga, dana entertain. Kayak gitu. Jadi, itu pun istilahnya, kalau ilang, kalau ada suatu, first major kayak gitu, kita gak nyesek. Itu gue nyesek banget, gue gak jadi pergi, terbayar. Terbayar istilahnya, dan gak ngerasain. Dan ngerasain liburan, ya pun sedih banget ya. Jadi kan, jadi pelajaran dong, kalau misalnya kita mau liburan, ya memang harus punya spare budget, dari gaji kita buat kesana. Kayak gitu. Jadi, itu sih, gak ngatur duit kesana. Lebih tau diri, sama kapabilitas Anda. Dan juga, sekarang tuh, alhamdulillah, maksudnya, lebih bisa ngontrol emosi, untung gak FOMO sih. Alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi kayak, apa yang lagi, tren banget sekarang ya. Kayak, mungkin, investasi ke kripto gitu ya. Yes. Itu risikonya tinggi banget. Kalau gue personally, personally gue sendiri itu, gak bisa ngambil risiko tinggi. Risiko tinggi, bakal saham, bahkan saham aja itu pilihnya yang, blue chip-blue chip tuh. Yang perusahaan yang memang, risikonya bisa dibilang lebih rendah lah, dipenangin yang lain. Kayak gitu. Gue gak bisa ngambil risiko tinggi. Ketika teman-teman lagi FOMO kesana, aduh gue gak bisa gitu. Kayak gue gak bisa ngambil risiko tinggi. Udah stay aja di reksadara, sama di saham lah gitu. Gak ada yang salah kan, tapi itu sih, lebih sekarang, lebih bisa ngontrol emosi, untung gak FOMO, dan udah lebih bisa, ngeplotin ini uang buat ini loh. Nah, ini juga salah satu tips buat yoters, juga mungkin lo bisa nerapin ya, bahwa, ketika gajian, tadi kan kita udah ngomongin porsi-porsinya nih. Oke. Ya kan, 50, 30, 20. Nah, biar gampang, biar gak FOMO, biar gak alesan FOMO, apalagi, yolo, self-reward, ya gitu lah ya. Satu tips buat yoters, dan juga buat Selma mungkin ya, itu di awal ketiga gajian, sisihin, bukan sisain. Sisihin ya. Jadi sisihin tadi, 50 buat ini, 30 buat ini, 20 buat ini, udah disisihin tuh. Jadi jangan nunggu nyisa, karena gak akan ada nyisa. Gak, gak ada. Gak ada. Iya betul. Gak ada. Gak ada ya. Jadi, udah disisihin duluan, sisihkan bukan sisakan, teman-teman. Oke. gitu. Dan salah satu tips lagi, buat teman-teman, dalam mengatur duit ya, dalam mengatur gajinya, itu, tempat kan, yang namanya tabungan, duit buat sehari-hari, atau tadi buat, bayar utang, buat entertainment, itu di rekening yang terpisah. Oke. Gitu. jadi, kalau misalnya digabungin nih, katakanlah kita punya tabungan, sekian, kita nabung 500 ribu nih, dalam sebulan misalnya, taruh di rekening yang sama, ketika kita buat, buat makan, buat belanja, itu pasti akan ngira, duit, psikologi kita akan bermain, bahwa duitnya tuh masih banyak. Padahal enggak, itu tuh seporsi buat nabung, kayak gitu. Jadi, uang yang tadi udah kita plotting-plotting, itu, pisahin. Punya rekening tersendiri. Nah, gitu, bener. Bener. Gitu. Jadi, tau nih, oh ini duit buat ini nih, ini rekening khusus buat nabung nih, ini rekening buat, sehari-hari, kayak gitu. Ini rekening buat, kalau misalnya gue mau belanja, atau, kartu kredit, misalnya kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi, ya memang dari, kitanya juga ya, maksudnya, ya bener gitu. Kadang ada beberapa orang yang kayak, ya ntar juga ada sisanya. Itu gak akan nyisa. Ya, ntar juga ada sisanya. Percayalah, ya ters. Ada, ada. Gitu. Oke. Jadi, penting juga ya, ternyata, rekening lebih dari satu ya? Dibutuhkan sih, ya. Tapi, kalau misalnya, sekarang kan udah banyak banget nih, banking yang gak ada biaya admin, kayak gitu-gitu, manfaatin aja, perung-perung kayak gitu. Jadi, kalau misalnya memang butuh rekening yang, lebih dari satu, manfaatin. Sekarang kan digital bank udah banyak banget, yang gak ada biaya admin, segala macam. Itu bisa dimanfaatin gitu. Karena kalau misalnya kebanyakan rekening juga, kan kita harus bayar biaya admin kan tiap bulan. bener-bener banget. Kayak gitu, bayar pajak segala macam. Jadi, kalau misalnya ada promo-promo dari bank, ya manfaatin aja. Kenapa enggak? Bener banget, bener banget. Tapi kalau di e-pod sendiri gitu, Bel, kayak, investasinya banyak gak sih pilihannya? I mean ya, kayak dari tadi kita ngomongin, investasi produknya tuh banyak banget gitu. dan e-pod ini sebenarnya perannya sebagai apa gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu e-pod, familiarnya e-pod, nama aslinya gitu, nama lahirnya itu, Indopremier Sekuritas teman-teman. Jadi, Indopremier Sekuritas atau e-pod ini adalah perusahaan sekuritas, jasa keuangan di pasar modal, yang bisa ngebantu teman-teman, istilahnya jadi kurir lah. Oke. Kurir, yang dimaksud ketika teman-teman beli instrumen investasi, di e-pod itu tersedia ada saham reksadana, dan juga ada ETF. Oke. Ya, jadi kita tuh jadi kurirnya, kalau misalnya reksadana itu biasanya beli di manajer investasi, namanya perusahaan, atau saham itu ke Bursa Efek Indonesia, ETF juga ke Bursa Efek. Nah, kita tuh jadi kurirnya, yang nganterin dari bursa buat ke teman-teman nasabah, buat ke sobat e-pod, kayak gitu. Nah, di e-pod itu tersedia banyak pilihan, jadi kalau misalnya lo yang baru mulai investasi, mau reksadana yang risikonya rendah banget gitu, reksadana pasar uang, sampai saham, ETF, itu ada semua di e-pod. Jadi, kalau misalnya mungkin memang mau fokus investasi di pasar modal, ada semua pilihannya, atau buat diversifikasi teman-teman, jadi, sebenarnya investasi baiknya sih gak cuma di satu tempat ya. Yes, yes. Kayak gitu, mungkin mau investasi di emas, di properti, atau di kripto, bebas. Pilihan masing-masing. Bebas ya. Nah, salah satu opsinya yang mungkin bisa di e-pod gitu. Oke. Tapi, kalau dari di e-pod sendiri gitu, misalnya ini kayak gue, misalnya gue naro gitu, itu lo akan direkomendasi gak sih, kayak dengan yang lo angka, selalu sekian misalnya, let's say gue mau trial 100 ribu, direkomendasiin gak sih, nanti akan kemana gitu. Nah, ini sebenarnya sih, balik lagi ke, kita harus tahu, kita investasi kemana, oke. Dan juga, apa yang kita investasiin. Nah, kalau misalnya lo posisikan diri lo sebagai, investor baru, yang belum paham banget nih sama market, mungkin bisa coba dulu ke Reksadar Pasar Uang. Oke. Reksadar Pasar Uang ini, anaknya apa ya, kayak satu keluarga sama Reksadar Ine yang lain, tapi itu bisa dibilang dia anak paling kecil lah gitu. I see. Babies. masih babies gitu, cocok buat investor pemula, yang masih belajar, masih learn the ropes, kayak gitu. Karena Reksadar Pasar Uang ini, bisa dibilang compare-compare tuh sama tabungan lah. Oke, oke, oke. Tapi dengan return, apa namanya, dengan indikasi return tuh lebih tinggi, mungkin bisa sekitar 3 atau 4 persen per tahun, kayak gitu. Oke. Itu kecil, kalau misalnya, kita dengernya kecil kan, dibanding, gila saham setahun 20 persen, tapi kan, tadi ya, risikonya ini rendah banget, jadi buat investor pemula, mungkin bisa coba dulu ke Reksadar Pasar Uang, nanti sambil belajar di jalan, kayak gitu kan, upgrade sedikit ke Reksadar Dania yang lain, ke saham, ke ETF, kayak gitu-gitu. Jadi mulai dari, kalau bayi kan belajar ngelahak dulu ya. Ya, sebenernya. Kayak gitu. Sama lah, kurang lebih analoginya. Oke, I see. Jadi itu tadi ya, balik lagi ke opsi masing-masing gitu kan. Cari tau dulu kali ya, kayak kita nih mau investasinya ke arah seperti apa gitu. Di Ipot juga profit ya, tadi Bela bilang juga gitu. Nah, kalau di Ipot sebenarnya nggak yang ke sana ya, maksudnya kayak, ngerekomendasiin ini ada juga, tapi kita lebih, nge-encourage teman-teman, buat belajar. Oke. Gitu. Karena kita nggak bakal bisa jago investasi, kalau kita nggak belajar. Bener-bener. Nah, di Ipot itu nyediain salah satu fitur, di aplikasinya ada, bisa diakses sama semuanya. Itu namanya Ipot Journey. Salah satu fiturnya ada di aplikasi Ipot. Journey itu istilahnya namanya journey perjalanan. Perjalanan kita berinvestasi. Dari awal, kayak gini mungkin belajar tentang financial planning, disediain konten-kontennya, mulai dari video YouTube, podcast, artikel, webinar juga, kita ada semua dan itu gratis. Oke. Bisa diakses sama semua calon investor, yang memang mau belajar, pengen tahu tentang investasi, karena kita masuknya itu dari situ gitu. Jadi, sekarang kan investor banyak banget ya, semenjak 2 tahun ini. Hmm, banget banget. Semenjak kejadian itu gitu kan. Itu banyak banget. Tapi ternyata, literasinya masih kurang banget. Kualitasnya nih masih kurang nih, bisa dipulang. Makanya salah satu perpanjangan tangannya, melalui yang on top, hari ini bisa ngedukasi teman-teman. semoga bisa jadi investor yang terlisterasi dengan baik lah. Amin. Oke, Bel, dan gak kerasa juga ya, dari tadi kita ngobrol panjang banget, soal financial planning bijaknya seperti apa, sampai kita ngomong-ngomongin ya, buat teman-teman yang akrab banget nih, dengan uang-uang pinggirannya, bukan hak kita, tapi berasa hak kita gitu kan. Jadi seperti itu, sampai kayak, ya sampai kapan-kapan gitu, kita harus mulai investasi. Dan gue agak wrap sedikit kali ya, jadi sebenarnya untuk teman-teman juga, mengenai financial planning itu, sebenarnya balik lagi ke kita gitu, bijaknya seperti apa. Tapi, buat teman-teman yang mau mencoba, bisa pakai rumus 50, 30, 20. Jadi 50 itu pas hari-hari, 30 itu tadi untuk dana darurat. 30 buat dana entertain. Oke, nah. 30 itu untuk dana entertain, dan 20 itu buat masa depan. Masa depan. Jadi buat tabungan juga gitu. Jadi teman-teman bisa mencoba, dan ketika teman-teman gajian, atau teman-teman menerima uang, yang memang, ya mungkin salary teman-teman, atau apapun itu gitu. Lebih baik disisihkan, jadi gak disisain. Jadi karena, pasti kita juga tau sendiri ya, berasa punya uang banyak, kita pas udah tanggal sekian, kaget nih kok tinggal segini gitu. Dan juga buat teman-teman juga, kalau misalnya mau beli investasi, juga kita harus cari tau dulu, apa sih, mau seperti apa sih yang kita, pengen gitu ya, bentuk investasinya gitu. Dan ya pasti untuk teman-teman pahami juga, ketika kita mau investasi, high risk, high return juga. High risk, high return juga. Jadi teman-teman, jangan apa ya, maksudnya, don't assume ketika kita investasi, akan dapat returnnya juga 100%, padahal soal itu, mungkin teman-teman investasinya ya, sekian juga gak sih. itu yang harus kita pahami juga gitu. Dan salah satunya juga, kalau misalnya teman-teman, mau investasi yang, bisa teman-teman, yang sudah ada yang memprofit, itu salah satunya e-pot juga ya, Bel ya. Yes. Gitu. Oke, silahkan, Bel terakhir, mungkin ada last statement, atau mungkin ada yang mau disampaikan, buat Yoters? Nah, jadi, pesan-pesan mungkin buat teman-teman ya, jadi, tau lah pasti rasanya, kalau mungkin udah cari uang sendiri, itu capek banget ya, jadi jangan sampai, kita terus-terusan kerja, duitnya gak diatur, akhirnya nanti kita gak kerasa loh, maksudnya kita gak kerasa loh, kita tuh bertambah umur setiap hari, kayak gitu, gak kerasa misalnya, udah 25 aja nih, udah 30 aja, ketika, makin pendek waktu kita, buat mempersiapkan masa depan, tuh semakin besar loh, yang harus disiapkan kayak gitu. Jadi, sedini mungkin ketika udah dengerin, konten ini, gitu ya, untuk mulai nyiapin yang namanya, dana darurat, terus buat kedepannya, buat masa depan teman-teman, bahkan dana pensiun pun, harus disiapkan sedini mungkin, kayak gitu. Agar, kita gak selamanya bekerja untuk uang, tapi, ketika udah denger konten ini, hopefully udah bisa ngerti bahwa, ada cara, untuk uang bekerja untuk kita, salah satunya dengan investasi. Banyak cara, buat berinvestasi, teman-teman, tapi salah satunya mungkin, bisa dipasar modal, bisa jadi pilihan, karena menurutku udah fleksibel banget, banyak pilihannya, bisa nyesuaiin sama, teman-teman tujuannya, mau kemana, profile resikonya kemana, udah di profile sih, sekarang udah enak banget gitu. Dan, satu lagi, jangan capek-capek untuk belajar, karena bahkan mungkin, teman-teman investor yang udah tua, kayak, Bapak Warren Buffett gitu ya, nah itu aja masih belajar loh gitu, kita yang masih muda, banyaklah skill, banyaklah informasi, sebanyak-banyaknya gitu kan, karena investasi yang penting itu, adalah leher ke atas gitu ya, dan satu lagi, banyak banget ya, satu lagi, satu lagi teman-teman, aku ingetin juga, bahwa ketika berinvestasi, pilihlah platform, atau, penyedia jasa, yang sudah resmi terdaftar, dan di OCOJK, itu penting banget, karena tadi ya, cari uang capek, jangan, taruh sembarangan, kita gak kenal, uangnya dibawa kabur, kayak gitu-gitu, jadi, pilihlah investasi, apapun itu, dimanapun itu, yang sudah terdaftar, dan di OCOJK, atau yang aman, bener, jadi itu udah pasti, aman-aman-aman, aman-aman, aman ya, semoga membantu nih, ini tipsnya, oke, 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 ini ada pertanyaan, cepet aja kali ya, apa ini, kita mulai, yes, sama dari sadana, sadana, oke, dan, lo tuh kalau mendescribe, lo tuh, ketika, apa ya, berurusan dengan keuangan lo, lo orang yang seperti apa, overthinking, overthinking, oke, lo akan ngerasa gak enak nih, ketika lo ngerasa apa gitu, ketika merasa, gue punya utang budi sama orang, wow, berat ya, oke, dan lo akan merasa, feeling alive kalau apa nih, liburan dong, oke, dan lo juga, makanya kita harus berkata, jangan dengan kelas, iya betul, oke, kalau gitu, Vela, terima kasih banyak, yang sudah sharing-sharing, dengan teman-teman yang on top, dan teman-teman Yoters, jadi kalau misalnya teman-teman, mau belajar investasi, salah satu pilihannya adalah, pakai iPod, dan bisa ditemukan gimana, nah, teman-teman bisa download dulu, aplikasinya, iPod ya, di Play Store, di App Store, udah tersedia semuanya, oke, jadi langsung download aja, bikin akunnya ya, mudah banget, semuanya gampang, kalau gratis, sudah full online, gak perlu kurang, uang apapun, cukup KTP, sama rekening pribadi aja, oke, siap, itu juga aman, aman dong, dan juga buat teman-teman di Yoters, jangan lupa untuk tetap stay tune, di kontak-kontaknya Yon Top, di Instagram di at Yon Top, Twitter at Yon Top, di Youtube juga ada Yon Top, dan, baca artikel-artikel menarik, yang bisa kamu akses di, www.yongtop.com Akhir kata, aku selamat pamit, see you on top. sub indo by broth3rmax